Halo, pecinta film horor, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Muuuantap. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Avens atau lebih dikenal sebagai Saveds, rilisan tahun 2013. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari seorang ibu memberikan sebuah mobil kesayangan sang suami kepada anak gadisnya yang bernama Zoe. Yang ingin melakukan perjalanan ke bagian Tenggara Amerika untuk menemui sang kekasih. Sebenarnya sibuk keberatan Zoe mengemudi seorang diri lantaran Zoe tuli dan bisu sejak kecil. Sehingga khawatir Zoe akan kesulitan untuk meminta bantuan jika dibutuhkan. Menurut sang ibu di daerah Tenggara Amerika terdapat banyak penjahat. Namun Zoe meyakinkan kepada ibunya kalau dia akan baik-baik saja. Singkat waktu perjalanan Zoe dimulai. Zoe juga mengabari sang kekasih yang bernama Dan bahwa dia tengah dalam perjalanan menuju ke sana. Setiap satu jam sekali Zoe singgah untuk berfoto dan mengirimkan foto itu kepada Dan. Agar Dan mengetahui posisinya serta tidak merasa khawatir. Saat memasuki wilayah New Mexico, Zoe sempat singgah di sebuah trailer milik seorang pria bernama Grey Wolf yang menjual souvenir khas suku Indian. Ketika melanjutkan perjalanan, Zoe yang asik mengirim pesan kepada Dan. Dan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang pria terluka yang berdiri di tengah jalan. Tidak jauh dari tempat itu, dia melihat lagi seorang pria Indian yang dikejar dan dihabisi oleh sekelompok pria menggunakan mobil. Curiga orang di tengah jalan tadi juga akan dihabisi, maka Zoe memberanikan diri untuk menolong dia. Sayang sekelompok pria itu menghadang Zoe. Pria-pria ini bernama Trey, Jet, Creed, dan Wes. Parahnya, Wes juga langsung menghabisi orang yang ditolong oleh Zoe tadi. Merasa dalam bahaya, akhirnya Zoe memutuskan kabur. Nah, astima panas yang dilepaskan oleh Trey berhasil mengenai kaki Zoe. Dari situ, Zoe dibawa ke markas mereka. Di tempat ini juga ada seorang wanita tua yang merupakan ibu dari Trey. Ketika mereka asik mempermainkan Zoe, satu rekan mereka yang bernama Cody datang. Sebenarnya, Wes tidak setuju mereka memperlakukan Zoe seperti itu. Dan menyarankan agar lebih baik menghabisi serta segera membuang tubuh Zoe. Tapi Jet tidak setuju dan justru mengajak tiga rekan lain untuk menggagahi Zoe secara brutal. Di rumah, Dan mulai khawatir lantaran Zoe tidak lagi mengirimkan gambar. Melihat gambar terakhir, Dan memutuskan menghubungi polisi untuk membuat laporan. Pada malam hari, Trey menemui Zoe dan berniat melakukan kejahatan lagi. Tapi akibat Zoe ketakutan, maka Trey berkata dia adalah keturunan langsung dari seorang brigadir jenderal bernama Joseph Rotman West. Yang merupakan komandan perang Amerika melawan suku Apace ratusan tahun silam. Jadi menurut Trey, Zoe seharusnya merasa bangga bertemu dengan cucu buyut seorang pahlawan Amerika. Trey juga menunjukkan sejumlah tengkorak suku Apace yang berhasil dihabisi oleh sang kakek buyut. Dimana salah satunya merupakan tengkorak kepala suku Apace bernama Mangus Coloradus. Berdasarkan kisahnya, sang jenderal membuat perdamaian dengan suku Apace. Namun sang kepala suku justru berontak sehingga harus dipenggal dan direbus. Tapi bagi kawan-kawan yang mau tahu kisah lebih detail antara brigadir jenderal Joseph Rotman West dengan Mangus Coloradus yang tidak dipelintirkan bisa cek di Google. Karena dalam film ini sejarah mereka ubah kendati sampai sekarang tengkorak Mangus Coloradus memang belum ditemukan. Selanjutnya West menyampaikan lagi niat untuk menghabisi dan membuang tubuh Zoe. Dengan alasan jika Zoe tidak muncul di tempat dimana dia harus berada maka media akan heboh memberitakan kasus hilangnya Zoe. Dan keberadaan Zoe di tempat mereka akan sangat membahayakan. Sayang Trey tetap bersikeras untuk menyekap Zoe sebagai pelampiasan nafsunya. Namun demikian Trey bersedia mengikuti kemauan West asalkan West mampu mengalahkan dia bermain kartu. Sementara itu Zoe yang diikat menggunakan kawat berduri tidak mau tinggal diam dan tetap berusaha melepaskan diri meskipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Pada waktu yang sama West berhasil memenangkan pertandingan kartu sehingga Trey tidak bisa lagi menghalangi niatnya. Namun begitu keluar dari rumah dia mendapati Zoe telah terlepas. Alhasil dia segera mengejar dan menghabisi Zoe. Sayang tindakan ini dilihat oleh adik Trey yang bernama Skater. Kesokan hari dan berangkat menuju New Mexico. Di tempat lain Grey Wolf yang sedang berjalan bersama anjingnya menemukan tubuh Zoe yang terkubur. Pada momen ini Grey Wolf mencoba memberikan dia minum sembari mengucapkan kalimat berbahasa Indian. Dari situ Grey Wolf membawa tubuh Zoe ke tempat pemakaman rahasia suku Apache. Di sana dia membalut luka yang dialami oleh Zoe menggunakan ramuan tradisional Indian. Lalu melakukan sebuah ritual untuk mengetahui apa penyebab dari kematian Zoe. Dalam ritual ini Grey Wolf bisa melihat kejadian buruk yang dialami oleh Zoe. Bahkan ucapan Trey mengenai dirinya yang merupakan keturunan Brigadir Jendral Joseph Rotman West. Yang masih menyimpan tengkorak sang kepala suku sehingga menyebabkan roh kepala suku tidak pernah mencapai alam baka. Bersama dengan itu Zoe mulai bangkit dan melayang. Dimana terdengar dia mengucapkan kalimat berbahasa Indian dengan suara mengerikan. Menyadari yang masuk ke tubuh Zoe adalah roh dari sang kepala suku. Maka dengan cepat Grey Wolf menyemburkan serbuk yang menyebabkan Zoe kembali tumbang. Beberapa jam berlalu Zoe yang akhirnya benar-benar bangkit terlihat bingung. Dengan tersiok-siok Zoe berjalan menyusuri kota hingga sampai ke sebuah telepon umum. Lantas dengan nomor darurat yang tertera di sana Zoe meminta disambungkan ke ponsel Dan. Setelah berhasil mengucapkan nama Dan, sang operator bisa menyambungkan Zoe dengan Dan. Mendengar suara seorang gadis yang bergumam tidak jelas dan menyadari kalau itu adalah suara Zoe. Hanya saja akibat mendengar Zoe yang menangis ketakutan maka Dan terpaksa mematikan sambungan. Agar bisa segera menghubungi operator untuk melacak di mana Zoe menelpon. Di waktu yang sama Zoe melihat seorang polisi sehingga berniat meminta bantuan. Namun seketika itu juga Zoe tersentak menyadari sang polisi merupakan Jet. Yaitu salah satu pria yang telah memperkosa dia. Dengan dendam yang sontak membara Zoe mengikuti Jet ke dalam sebuah bar. Melihat dia seorang rekan Jet mencoba memberitahu. Tapi Zoe yang matanya menghitam langsung menyerang dan menghabisi Jet dengan sangat brutal tanpa memberikan kesempatan apa-apa. Satu jam berlalu Dan sampai di lokasi Zoe menelpon. Dan mendapati sejumlah polisi sudah berkumpul di sana. Sehingga dengan panik menerobos polis lain untuk mencari Zoe. Namun seorang polisi bernama Holt langsung menghentikan. Lalu Dan menjelaskan kalau dialah yang membuat laporan atas kasus hilangnya Zoe. Dan menambahkan bahwa satu jam yang lalu Zoe menelpon dari telepon umum yang ada di tempat tersebut. Sayang Holt berkata tidak ada seorang gadis pun yang menjadi korban di bar itu. Sehingga meminta Dan mendatangi dia di kantor keesokan pagi. Tidak berselang lama Atrey dan rekan-rekannya berhamburan mendatangi ambulans. Melihatnya Dan yang berasumsi mereka adalah warga lokal mencoba bertanya sembari menunjukkan foto Zoe. Dan memberitahu kalau Zoe sempat menghubungi dia dari telepon umum. Mendengar itu sontak mereka menjadi bingung. Sikap ini tentu saja membuat Dan merasa curiga tapi Wes langsung mencoba menyerang Dan. Beruntung dengan cepat dihentikan oleh Holt yang memerintahkan mereka semua pulang. Penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Dan tadi maka Trey meminta Wes menunjukkan di mana dia menguburkan tubuh Zoe. Kesokan pagi Grey Wolf yang terbangun mendapati Zoe sudah tidak ada. Di sebuah gudang Zoe juga terbangun dan heran melihat kulit batok jet yang ada di dekat dia. Di gudang ini tiba-tiba sebuah tira yang menutupi sejumlah alat tersibak. Lalu seolah dikendalikan mata Zoe tertuju pada sebuah busur panah. Di tempat lain kelompok Trey hanya menemukan belatung mengerumuni sisa jerawan dan kulit yang ada di kuburan Zoe. Di sini mereka tidak menyadari kalau jerawan dan kulit tersebut adalah milik jet. Kendati begitu Wes tetap beranggapan tidak mungkin Zoe bangkit dari kematian dan berasumsi bahwa tubuh Zoe telah dimangsa oleh burung gagak atau anjing liar. Hanya saja akibat kematian mengerikan dari jet, Trey yang merasa khawatir mereka juga sedang diincar. Memerintahkan Creed pulang mengambil barang-barangnya karena mereka akan meninggalkan daerah itu. Selang beberapa waktu manakala Creed selesai mengambil barang dan berniat mendatangi yang lain, tiba-tiba dia mendapati ban mobilnya sudah bocor tertancap panah-panah. Oleh sebab itu dia segera menghubungi ponsel Trey. Namun akibat Trey dan rekan-rekannya sibuk memindahkan barang, akhirnya skiter memberanikan diri menerima panggilan tersebut. Baru saja Creed yang panik memberitahu kalau Zoe ada di sana. Bersama dengan itu pula Zoe yang membawa busur panah muncul menyerang dan menghabisi Creed tanpa ampun. Saat Trey masuk ke mobil, dia mendengar suara Creed yang sempat direkam oleh skiter. Setelah melakukan serangan tadi, Zoe lagi-lagi terlihat bingung sehingga memutuskan kembali ke dalam gudang. Di gudang ini Zoe mendapati luka-lukanya sudah membusuk. Bahkan ketika melepaskan cincin tunangan, kulit jari Zoe ikut terlepas. Parahnya lagi, luka yang dibalut oleh Grey Wolf juga sudah dipenuhi belatung. Hal ini tentu saja membuat Zoe menjadi sangat histeris. Pada malam hari, Grey Wolf terbangun akibat mendengar suara. Rupanya suara ini berasal dari Zoe yang duduk tertunduk di luar trailer. Di sini Grey Wolf menceritakan bahwa pada saat dia menemukan tubuh Zoe, roh Zoe sudah sangat jauh pergi. Hanya saja dia mencoba membawa Zoe kembali. Sayang saat itu, roh sang kepala suku yang dihianati dan dihabisi oleh keluarga Trey juga datang. Serta memaksa untuk kembali bersama Zoe. Ketika jiwa dan raga Zoe berhasil disatukan, ternyata hati Zoe menerima kehadiran roh sang kepala suku yang bernasib sama. Akibatnya Grey Wolf tidak dapat menolak keinginan roh kepala suku tersebut. Di sisi lain, Grey Wolf memberitahu bahwa daging Zoe tidak akan bertahan lama. Jadi apapun dendam yang ada di hati mereka, maka harus diselesaikan dengan cepat. Sementara itu, Trey yang menemukan tubuh Crit menjadi yakin akan rekaman suara Crit sebelum mati tentang kehadiran Zoe. Sehingga marah terhadap Wes, lantaran kembali menganggap Wes tidak menghabisi Zoe. Tapi Wes berkata tahu apa yang telah dia lakukan. Hanya saja dia merasa ada hal yang di luar nalar mereka telah terjadi. Meski begitu, Trey tidak mau menyerah dan pasrah. Sehingga berencana menculik Dan dan meminta bantuan dari ayah Jet. Kesokan pagi, seorang wanita tua menemukan anjingnya tengah mengubur kulit batok seseorang. Untuk itu, dia segera melapor kepada Holt. Sang suami memberitahu kalau busur panah milik dia yang ada di gudang juga hilang. Baru saja masuk ke dalam gudang, mereka langsung disambut oleh bau busuk. Di sini Holt menemukan sebuah cincin. Bersama dengan itu, operator memberitahu kalau mereka menemukan krit tewas akibat terkena panah. Dimana terdapat sidik jari yang sama dengan yang ada di tubuh Jet sebelumnya. Mendengar ini, maka asumsi Holt tertuju pada si pemilik cincin yang dia temukan di gudang tersebut. Beralih pada sebuah motel tempat Dan menginap. Di luar kamar, Zoe mendengar tangisan Dan sehingga ikut menangis. Saat Dan membasuh tangan, dia menemukan tulisan berisi kalimat, mohon lupakan aku. Sejurus kemudian, dia melihat bayangan Zoe melintas. Tapi begitu akan keluar mengejar, tiba-tiba kelompok Trey masuk menyerang dan menumbangkan dia. Tatkala Dan akan mereka bawa. Tanpa diduga, Cody diserang oleh Zoe. Melihat mata hitam Zoe dengan cepat Trey memacu mobil meninggalkan tempat itu. Tidak mau menyerah, Zoe berusaha mengejar hingga berhasil meloncat ke bak mobil dan bertarung sengit melawan Wes. Awalnya Trey senang melihat Wes bisa menikam Zoe berkali-kali. Namun ternyata tikaman tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Dan justru Wes lah yang berhasil ditumbangkan oleh Zoe. Menyadari Zoe akan menghabisi Wes, maka Trey segera mengerem hingga Zoe terjungkal dari mobil lalu langsung dia libas. Namun melihat Zoe yang masih bangkit, akhirnya mereka memutuskan kabur. Di sebuah rumah dengan Dan yang mereka ikat serta Cody yang dibiarkan terluka, Trey dan Wes merasa heran bagaimana Zoe bisa bertahan dari serangan tadi. Tidak berselang lama, ayah Jet bernama Rodi yang merupakan mantan tentara datang bersama dua anak buahnya membawa sejumlah senjata. Di tempat lain, Zoe memulihkan diri dengan menyambungkan tulangnya menggunakan anak panah. Dia juga membuang semua jeroan yang sudah membusuk dan mengisi kembali perutnya menggunakan pasir. Selang beberapa saat, tiba-tiba petir bergemuruh. Dimana bersama dengan itu, roh sang kepala suku keluar dari tubuh Zoe. Lantas roh sang kepala suku memukul tanah yang akhirnya mengeluarkan sebilah pisau dan kapak, serta sebuah kalung milik dia yang terkubur di sana. Pada malam hari, Rodi bertanya mengapa Zoe menghabisi Jet. Untuk itu Trey mengarang cerita dengan mengatakan kalau Zoe lah yang menggoda mereka semua. Namun setelahnya, Zoe justru menghabisi Jet. Oleh sebab itulah terpaksa Wes menghabisi Zoe. Sayang entah kenapa Zoe bisa bangkit dari kematian dan memburu mereka semua. Di waktu yang sama, Holt mendatangi rumah Trey dan hanya bertemu dengan Skitter. Skitter memberitahu dimana Trey dan lainnya berada. Dia menjelaskan juga kalau Wes telah menghabisi Zoe, tapi Zoe kembali bangkit dan melakukan pembalasan pertama terhadap Jet. Kembali ke tempat persembunyian. Setelah mendengar cerita tadi, Rodi mengucapkan kalimat rasis dan berlaku kasar terhadap Dan. Serta menganggap Zoe tidak tertarik lagi dengan dia. Namun Wes mengingatkan tindakan tersebut bisa menyebabkan Rodi berakhir dalam daftar pembalasan Zoe. Selang beberapa saat, anak buah Rodi yang bernama Will memberitahu bahwa Cody melarikan diri. Mendengarnya, mereka pun bergegas keluar. Tidak ingin Cody pergi ke rumah sakit dan menyebabkan mereka terekspos, maka Wes berniat menghentikan Cody. Belum jauh Cody pergi secara mengejutkan Zoe muncul menghadang. Kemudian tanpa ampun menghabisi dia sehingga membuat mereka semua tersentak. Melihat polesan di wajah Zoe terlebih bayangan hitam yang muncul di belakang dia, Trey dan Wes sontak sadar kalau yang bersemayam di tubuh Zoe adalah roh sang kepala Sukua Pace. Untuk itu, Trey memerintahkan mereka segera bersiap-siap. Di sebuah ruangan, Rodi dan Will dikejutkan oleh fenomena poltergeist, di mana tiba-tiba sebuah benda menghantam Rodi hingga terpental. Bersama dengan itu, secara ganas Zoe muncul menghabisi Rodi. Selanjutnya, Zoe naik ke atap menghindari tembakan Will. Mendengar suara gaduh, Wes menuju ke sana. Namun saat Zoe menjebol atap, pintu di hadapan Wes tertutup, sehingga dia hanya bisa mendengar teriakan kesakitan dari Will. Ketika pintu berhasil dibuka, Wes hanya menemukan tubuh Will yang sudah tergeletak. Tidak berselang lama, Wes mendengar lagi teriakan satu anak buah Rodi. Malang Wes juga menemukan tubuh pria itu dengan jeruan porak-poranda. Begitu lampu Wes nyalakan, rupanya Zoe sudah berdiri tepat di samping dia dengan wajah yang lebih menyeramkan lagi. Saat timah panas, Wes lepaskan. Bersama dengan itu pula, roh sang kepala suku keluar dari tubuh Zoe melemparkan kapak. Mendengar jeritan dari Wes, maka Trey bergegas mencari dan melihat kaki Trey yang menggelepar-gelepar kesakitan di sudut ruangan. Tidak lama kemudian, Zoe muncul sembari menenteng jantung yang masih berdenyut dan mengucapkan kalimat Walk in Hell dengan suara menyeramkan. Selang beberapa saat, mereka mendengar suara Holt memerintahkan Trey keluar. Kesempatan ini tentu saja digunakan oleh Trey untuk meloloskan diri. Tapi di luar, Trey justru menembak Holt dan langsung kabur meninggalkan tempat itu. Di dalam, Zoe menemui Dan yang tertunduk lesu. Hanya saja dia tidak mau berdiri ke hadapan Dan. Namun, Dan tetap bisa melihat bayangan Zoe dari pantulan kaca. Menyadari hal ini, secara perlahan Zoe mundur meninggalkan Dan yang mengira dia masih hidup. Di tempat lain, Grey Wolf yang melihat selebaran tentang Zoe memutuskan untuk menghubungi nomor Dan Dan meninggalkan pesan suara mengenai kondisi Zoe yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, Trey datang menemui dia. Trey memberitahu tentang kalimat Walk in Hell yang diucapkan oleh Zoe. Menurut Trey, kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh kepala suku Apace Sebelum kepalanya dipenggal oleh sang kakek buyut ratusan tahun silam. Dan kalimat itu hanya keturunan mereka lah yang tahu. Jadi meminta Grey Wolf menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Grey Wolf berkata hanya mencoba menyelamatkan nyawa Zoe yang direnggut oleh Trey. Sedangkan Roh Manggus Coloradus sudah mengintai dalam bayangan selama keluarga Trey membantai suku Apace. Sehingga Roh Sang Kepala Suku dan Roh Zoe bersatu untuk membalas dendam sampai Trey dan seluruh keluarganya mati. Tapi Grey Wolf memberitahu cara satu-satunya untuk menghentikan semua ini adalah dengan memberikan kedamaian bagi Sang Kepala Suku. Mendengarnya Trey sadar yang dimaksudkan oleh Grey Wolf adalah menguburkan tengkorak Manggus Coloradus di tanah tersebut. Untuk itu dia segera menyekap Grey Wolf di trailer dan pergi mengambil tengkorak. Pada waktu yang sama, Zoe mendatangi rumah Trey dan mendapati Skitter telah menghabisi diri sendiri. Melihat ibu Trey masih ada di sana, maka tanpa ampun Zoe menghabisi dia juga. Di tempat lain, Trey kembali dengan membawa sejumlah tengkorak suku Apace yang dia koleksi dan segera menumpahkan semua kelubang yang dia gali. Sayang Trey menyadari tengkorak Sang Kepala Suku tidak ada. Dalam kondisi panik dan bingung, tiba-tiba Zoe muncul dengan menenteng tengkorak tersebut. Melihat dia, Trey langsung mengambil sebuah gergaji mesin sehingga pertarungan sengit tidak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, akhirnya Zoe berhasil menghabisi Trey dengan sangat ganas walaupun tubuh Zoe juga hancur. Beberapa waktu berlalu, Dan yang telah menerima pesan dari Grey Wolf sampai ke tempat itu dan menemukan bagian bawah Zoe tergeletak di tanah. Tidak jauh dari situ, Dan mendapati bagian atas Zoe mencoba mengubur dirinya sendiri. Melihat kehadiran Sang Kekasih, Zoe sontak sangat bersedih, begitu pun sebaliknya. Setelah mengungkapkan cinta mereka untuk yang terakhir kali, dalam tindakan belas kasih, Dan menyalakan api sehingga jiwa Zoe dan Sang Kepala Suku terbebas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap! Muantap! Muantap!